Intro Hari ini istimewa karena saya ingin membagikan kue untuk para penonton Siapa yang mau nyoba? Baik, silahkan diincipin bagi yang mau mengincipin Oh ini kalian mahasiswa ya? Pasti membutuhkan gisi yang cukup Ini diutamakan bagi mereka yang masih kurus ya Sebelah sini Silahkan Iya, oke Incipin Iya, silahkan Ibu dilewatin ya, ibu mau coba? Iya Baik Di balik roti yang saya bagikan tadi Ada cerita Cerita tentang sepasang suami yang berbuat baik bagi sesama Mau tau siapa dia? Mau Kita sambut Hendro dan Wida Coba cerita tentang roti yang saya baru bagikan Roti apa itu? Itu roti pemberian, roti donasi Kenapa memang mas? Jadi ada orang yang ngasih ke anda Terus tadi saya ambil sebagian, saya bagikan ke penonton Aduh Jadi tunggu dulu Ini roti basi ya? Enggak, mas Andi itu udah pasti kita periksa dulu gitu Tapi sebenarnya enggak ditujukan untuk diberikan Kepada penonton di sini Itu ditujukan sebenarnya untuk mereka yang membutuhkan Lah kelihatannya semua membutuhkan di sini Lihat aja kurus-kurus semua Yang saya kasih tadi kurus-kurus Baik Jadi ini roti donasi untuk mereka yang membutuhkan Siapa mereka yang membutuhkan itu? Ada anak-anak yang kekurangan gisi Kemudian lansia yang terabaikan Kau duafa ya Yang memang dia lapar ya Kurang makan seperti itu Ada masyarakat yang bukan atas keinginannya atau pilihannya Dia terpinggirkan gitu di masyarakat Sehingga akses pengannya Enggak seberuntung kita kira-kira gitu Kadang-kadang makanan yang kita pikir itu udah enggak benilai Ketika didapatkan oleh mereka gitu ya Sebagian saudara-saudara kita itu menjadi satu hal yang luar biasa Baik, jadi kalau saya bagikan tadi ke penonton Untuk supaya kita semua yang hadir di sini berempati ya Pada nanti kisah yang akan disampaikan oleh Mas Sentro dan Mbak Wida Tapi sebelum itu ada baiknya kita lihat dulu liputan berikut ini Jadi kegiatan berbagi makanan ini sudah berapa lama? Sejak 2015 Hampir 5 tahun Jadi bagaimana awal mulanya sampai terpikirkan untuk Mendirikan Foodbank of Indonesia ini Dan berbagi makanan melalui organisasi ini atau yayasan ini? Sebenarnya Foodbank sudah ada banyak ya di luar negeri ya Jadi kita mengaplikasikan itu di Indonesia Karena saat itu belum banyak orang yang punya inisiatif seperti itu Karena kita melihat bahwa banyak sekali sampah makanan ya Tapi kita menyebutnya makanan berlebih yang terbuang gitu Di samping itu banyak orang kelaparan Banyak anak kurang gisi Sehingga kita harus melakukan apa ini gitu Kemudian kita ngobrol ya Yang pertama kali dulu kita membuka Semacam dapur pangan ya di depan kantor Setiap pagi Dan orang berdatangan untuk makan sarapan ya Nah jadi Foodbank of Indonesia ini menjembatkan itu ya Agar makanan-makanan tidak dibuang percuma nih Kalau kita lihat 13 juta ton sampah makanan setiap tahunnya Terus kalau ini diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan makanan Berapa jumlah orang yang bisa kita bantu? 28 juta orang ini ya Bisa dibantu Nah kalau dari kegiatan-kegiatan Foodbank of Indonesia ini apa aja programnya? Sekarang ini fokus menolong anak-anak ya Karena persoalan kita Anak-anak kita itu Satu dari tiga anak kita itu Boleh dibilang susah punya masa depan gitu Karena stunting Kemudian gisinya juga kurang gitu Jadi kita itu nomor lima tingkat dunia Dari atas untuk persoalan stunting Anak-anak stunting ini ya Makanya Pak Jokowi kemarin kan Mengingatkan kembali Mendorong agar persoalan stunting ini Bisa teratasi ya Karena anak-anak stunting itu Ciri-cirinya bisa jelaskan? Ciri-cirinya kecil Tapi itu secara fisik ya Yang susah dilihat justru Kecerdasan Jadi yang paling penting adalah Di bawah rata-rata ya Betul Jadi itu kekurangan gizi secara kronis Itu mulainya dari dalam kandungan Apakah karena kemiskinan atau ketidaktauan gitu Sehingga ibu itu asupannya kurang Jadi anak-anaknya lahir dengan kondisi yang kurang Gizinya gitu Jadi FOI ini juga ingin mengatasi persoalan stunting tadi ya Nah program apa yang diberikan kepada anak-anak oleh FOI ini? Namanya Mentari Bangsaku Mentari Bangsaku itu bergerak pada dua channel Dua saluran yaitu melalui sekolah Terutama Paut-Paut dan sebagian SD Kemudian satu lagi masuk ke perkampungan-perkampungan Saya dengar banyak sekali anak-anak Indonesia yang tidak sarapan Waktu mereka berangkat ke sekolah Itu betul itu ya? Betul Dan jumlahnya tinggi Betul Saya sebutin daerahnya enggak ya Tapi saya mau Enggak apa-apa di daerah kita kan banyak sekali yang kita temuin Terutama daerah timur misalnya ya Daerah timur jangankan jauh-jauh mas Di daerah DKI pun Itu anak yang kemarin saya pangku-pangku Itu dari pagi ternyata belum makan Saya tanya ke sebelah kanan Sebelahnya lagi Sama Padahal itu jam 1 siang Itu karena ketidaksadaran atau karena ketidakmampuan? Dua hal Satu ekonomi ketidakmampuan Juga misalnya orang tua terpaksa untuk bekerja Berangkat pagi-pagi Pulangnya dia sudah malam Anaknya Enggak ada yang merawat Tidak disiapkan makanan untuk anaknya sarapan Ya satu lagi pengetahuan Sehingga kalau dia punya uang ibunya Ya dikasih beberapa ribu rupiah Jadi paling mudah ibunya kasih anaknya uang Silahkan jajat sendiri nanti di sekolah Atau di pinggir sekolah Atau di mana aja ya Dan itu akhirnya mereka belikan makanan yang tidak bergizi tadi Tidak bergizi Makanya angka gizi kurangnya juga tinggi Nah kita fight untuk Supaya anak-anak itu mendapatkan makanan yang pantas gitu Sehingga dia bisa tumbuh dengan baik dan sekolah Nah berkaitan dengan berbagi makanan berlebih Ini kan ada konotasi bahwa ini makanan sisa ya Sehingga orang khawatir bahwa ini makanan tidak layak dimakan Nah nanti jelaskan bagaimana cara mengumpulkan makanan Bagaimana cara prosesnya dan bagaimana cara mendistribusikannya ya Nanti kita rehat sejenak Ikuti terus Key Candy Tentu saja punya kesadaran ya Bahwa makanan itu meskipun dibeli dengan uang kita Tapi resourcenya milik orang banyak Apa yang harus dilakukan oleh kami semua Baik yang disini saya dan juga penonton di rumah Agar tidak ada makanan yang terbuang-buang Ya Mas Endro, Mbak Wida Ini kan tadi berbagi makanan yang berlebih gitu ya Bukan disebut makanan sisa ya Nah bisa dijelaskan apa pengertian makanan yang berlebih tadi Ya kalau konteks horeca Hotel, restoran, cafe itu biasanya Mereka kalau dibuka tapi kemudian gak terjual misalnya ya Atau menjekati ede misalnya Itu sudah dimusnahkan Padahal masih jauh Masih 5 bulan, masih 6 bulan itu sudah dimusnahkan Itu sebenarnya bisa menjadi sumber makanan yang masih baik untuk dikonsumsi Nah tadi kan ada makanan yang harus segera dimakan Ada juga roti-rotian gitu Nah kalau makanan yang harus segera dimakan itu Datangnya dari mana aja tadi? Restoran? Hotel, restoran Hotel Cafe Cafe Individual yang datang ke kantor kita Kawinan-kawinan gitu juga gak? Ya wedding Nah ini makanan yang berlebih bukan yang sisa ya Jadi kalau kita kumpulkan dari restoran misalnya Itu bukan yang separuh saya makan terus kemudian Bukan Bukan itu ya Itu maksudnya yang tidak terjual Tapi masih berada di tempatnya ya Belum diambil untuk dimakan Kalau di bakery misalnya malam dia tidak laku gitu Biasanya akan dimusnahkan karena gak boleh dijual besok pagi Nah itu yang kita kelola Padahal kan memang masih bagus gitu Masih bagus Karena kalau kita pergi untuk ke mall misalnya untuk beli roti kan Pagi juga kita makan kan Oh saya masih 3 hari kemudian saya makan juga Saya gak peduli itu ya Gini Mas Andi Kan sampai sekarang masih hidup Ya gini Makanan sebenarnya yang misalnya sudah menjadi sampah sekalipun Itu sebenarnya bermanfaat Mas Untuk apa? Kalau kita buang ke tempat membawa sampah itu merusak perubahan iklim Karena dia mengeluarkan gas metan gitu Tapi kalau yang kita manfaatkan itu bisa jadi pupuk Kemudian bisa kita manfaatkan untuk pakan Pakan ternak gitu Misalnya kita sekarang lagi dorong program yang namanya Bang Protein Bang Protein itu intinya berbasis masyarakat Masyarakat menyediakan protein itu terdiri hewani Jadi ayam, ikan Nah itu Sampah-sampah makanan itu Itu bisa diubah menjadi makan ternak Oh pantesan Saya lihat ternak-ternak di desa udah gak mau lagi makan rumput Mereka bilang pizza Pizza Kebiasaan dikasih pizza Oke bercanda-bercanda Tapi Anda mengumpulkan juga gak makanan-makanan yang seperti itu? Sekarang kita mulai Di Bandung kita sedang merintis kerja barang dengan dinas kebersihan Kemudian di Bogor dengan IPB Untuk ke daerah-daerah pertanian Kita kasih ke hewannya Misalnya ayamnya atau ikannya Kemudian ada kontrak sosialnya Bahwa ayam atau ikan itu harus diberikan sebagian untuk ibu hamil menyusui Kemudian anak-anak Jadi bisa berputar Nah sekarang mengenai makanan yang dikumpulkan Yang berlebih tadi ya Bukan yang sisa-sisa tadi Yang berlebih ini dikumpulkan di mana? Kemudian bagaimana proses pengolahannya Dan siapa yang mengawasi sehingga ini masih tetap dianggap layak makan Tidak sampai kemudian jadi berbahaya bagi tubuh yang memakannya Kita seleksi dulu disortir gitu ya Kalau untuk dry food Makanan yang kering itu mudah Itu dilihat expired date-nya Tapi selain itu juga dilihat Secara apa namanya Kasas mata secara fisik gitu Itu kondisinya seperti apa Kemasannya bagaimana gitu dan seterusnya gitu Itu ada orang yang spesial atau khusus untuk menjaga itu? Ya dilatih Nah sekarang persoalannya adalah Kita sekarang ada di 34 tempat di Indonesia gitu Ada berapa? 34 34 Itu di kota mana aja? Di kota-kota besar Surabaya Yang ada ingat? Surabaya, Semarang Yang terbaru adalah Ambon Nah persoalannya adalah Kita harus melatih mereka Orang-orang itu supaya terbiasa gitu Dan itu memang sangat butuh uang Untuk melatih gitu Dan butuh waktu Karena pembiasaan Setelah itu juga harus membangun jaringan Sekelilingnya siapa-siapa aja yang butuh kebantuan Itu bekerja sama dengan relawan-relawan setempat Ini relawan atau mereka bekerja untuk FOI dan dibayar untuk itu? Yang bekerja dibayar itu hanya Mungkin sekitar 12 orang Tugasnya apa yang dibayar? Yang dibayar itu mendesain program Kemudian kontrol Kemudian evaluasi gitu Supaya program-programnya bisa membangkitkan penerima manfaatnya gitu Jadi kalau konsep tangan di atas Mereka enggak lagi menjadi tangan di bawah suatu saat Tapi menjadi tangan di atas Misalnya tadi mentari bangsa ku Itu kenapa namanya mentari bangsa ku? Karena kita ingin anak-anak itu Anak-anak semua orang gitu Termasuk anak-anak yang tidak beruntung Yang lahir di tempat yang Dia tidak bisa memilihkan Jadi keluarga yang tidak punya gitu Dia punya kesempatan untuk Suatu hari menjadi mentari bangsa Atau leader gitu Dan suatu hari Membantu orang lain juga Secara sosial Jadi dia punya empati sosial gitu Dalam beberapa kesempatan kan Anda mengimbau agar Orang-orang itu Tidak membuang-buang makanan ya Makan secukupnya Intinya Apa yang harus dilakukan Oleh kami semua Baik yang disini Saya Dan juga penonton di rumah Agar tidak ada makanan yang terbuang-buang Tentu saja punya kesadaran ya Bahwa makanan itu Meskipun dibeli dengan uang kita Tapi resourcenya milik Orang banyak gitu Jadi jangan mentang-mentang Ini uang kita Kita beli sebanyak-banyaknya Kita enggak memakan Di urusan kita Jangan seperti itu ya Kalau saya sendiri Karena saya seorang ibu Saya mengimbau ibu-ibu Misalnya belanjalah yang bijak Misalnya Kalau belanja Ya pakai catatan Supaya enggak kulkasnya dipenuhin Tiga hari kemudian dibuangin Nah itu udah Itu enggak bijak gitu Jadi kita Bisa lakukan Hal-hal yang sesederhana itu Di rumah-rumah kita Dan mengajarkan Misalnya kepada anak-anak kita Iya Saya minta maaf nih ya Kalau di kawinan Saya kadang-kadang Lihat orang-orang Ngambil makanan itu Sampai segunung gini nih Iya Tinggi segini deh Yang dimakan Cuma sedikit Tapi situ Di meja Saya lihat Waduh Makanan masih banyak Ditinggal begitu saja Jadi nafsunya Mau ngambil sebanyak-banyaknya Tapi enggak dimakan Atau enggak kemakan Karena terlalu kenyang mungkin ya Jadi misalnya juga Pada kawinan gitu Atau pada arisan Atau apapun Yang kita kumpul-kumpul gitu Terus ada makanan yang lebih gitu Kita kan kalap Untuk bawa pulang Tapi sampai rumah juga Enggak bingung Bingung mau dikasih siapa gitu Foodbank of Indonesia Sehingga bisa di distribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan Dia enggak tahu harus kemana Waktu itu juga ada orang jalan kaki dari Tangerang Orang dari Sumatera Kemudian tahu FOUI dia jalan kaki Dari Tangerang ke Kebaran Baru Untuk mendapat makanan Artinya datang ke tempat Anda untuk Makan Untuk mendapat makanan itu Ya dibawa pulang Kita bekali Jadi kalau saya kebetulan lewat situ Saya butuh makanan Boleh enggak saya minta Ambil terus bawa pulang gitu Kalau Mas Andi merasa Sebagai bagian dari yang membutuhkan itu Tidak apa-apa Bisa saja seperti itu Ketika takut istri di rumah Enggak berani pulang Itu tadi cerita di belakang layar Jangan di depan layar Istri saya nonton ini Akhirnya terungkap sudah Rahasia tadi itu Curhat tadi Baik Apa harapan Anda Dengan apa yang dilakukan oleh Anda dan teman-teman Di Foodbank of Indonesia ini Jadi kita menghimbau Untuk pertama Tidak buang-buang makanan Karena di dalam makanan yang terbuang itu Ada hak orang lain ya Jadi kita harus punya empati juga Di sekeliling kita Lihat siapa yang kiranya tidak bisa makan Karena kita punya goal Bahwa Seperti SDGs kan Tahun 2030 Tidak ada lagi kelaparan di Indonesia Apakah itu mungkin Tentu saja tidak bisa dilakukan Kita sendiri Atau pemerintah sendiri Kita semua harus bertanggung jawab Untuk itu sih Bang Adi Sebenarnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah setelah ini Kita akan mendengar cerita Tentang sepasang suami istri Yang mendaki gunung Everest Kemudian Tujuan dari Pendakian itu adalah Penggalangan dana Siapa mereka Karena saya dengar-dengar Mereka bukan pendaki Gunung Tapi mereka melakukannya Demi tujuan yang baik Ikuti terus Ski Kendi Tidak masuk gunung ya Tidak masuk gunung ya Ya lupakan Gunung promo Lupakan Naik kuda bisa Kamu gunung apa pertama Eh Jangan mengalihkan persoalan Sekarang saya beritahu Eh Maksudnya Informasi Sensus penduduk 2020 Ada cara baru Ada Ada Tapi sekarang bisa online Aman Ya aman Kan dijamin undang-undang Pastikan semua tercatat ya Berikan jawaban yang jujur dan benar Mari bersama mencatat Indonesia Melalui Sensus Penduduk 2020 Indonesia maju dari jawabmu Aku cuma mau kasih tau Kalau nabung itu ada dua cara Satu cara ribet Tamu berikut Katanya sih bukan pendaki Tapi mereka nekat mendaki gunung Everest Karena mereka ingin menggalang dana Dana ini untuk apa Nanti kita tanyakan Karena sepasang suami istri ini Hendak memberikan makna Dalam hidup mereka Mari kita sambut Handikin dan Pau Wow Kalian kok kayak anak kembar ya Apa kabar Pau Apa kabar Handikin Iya keren banget ya Jadi Anda benar suami istri ya Terakhir di cek masih mas Oh terakhir masih ya Dicek udah ya Sudah menikah berapa lama Menjelang masuk ke 13 Masuk ke 13 tahun Gak juga beda sama TKM dulu Oke Tapi siapa yang lebih dulu Menyatakan cinta Saya dong Oh iya Tapi harus pakai di pancing dulu Oh Lanjut lanjut silahkan Ganti topik nih kayaknya ini Salah topik nanti Oh salah topik ya Oke Jadi saya dengar Anda berdua Naik gunung Everest ya Lebih tepatnya kita Tidak ke gunung Everest Tapi ke Kita mendaki ke Everest Base Camp Base Campnya Yes Oke Ketinggian berapa itu Jadi kalau gunung Everest itu Ketinggiannya sekitar 8.858 meter di atas permukaan laut Oke Everest Base Camp ini kaki gunungnya Jadi tempat camping pertama sebelum mendaki Tingginya berapa Ketinggiannya 5.365 5.365 Perbandingkan Semeru itu 3.676 Semeru Artinya ini masih disini ya Nah kemudian Puncak Jaya aja Berapa 4.000an ya 4.888 Ya Nah gini Jadi lebih tinggi juga nih Lebih tinggi Jadi sebenarnya kalian hebat juga nih Saya cuma mau tanya dulu Sebelum ini punya pengalaman naik gunung gak Sebelum ke Everest Base Camp Kita Pernah mendaki gunung Gunung apa Kalau saya pertama kali gunung Batur Gunung Semeru Terus sama apa Gunung Batur itu bukit Iya betul sih Saya pernah sampai di atas dan masih ketawa-ketawa Oh gitu ya Gak masuk gunung gitu Gak masuk gunung ya Ya lupakan Gunung Bromo Lupakan Naik kuda bisa Kamu gunung apa pertama Eh Jangan mengalihkan persoalan Habis Selain Ratur Selain Ratur Semeru Semeru Oh Semeru Semeru ya Sampai di puncanya Sampai di punca Oh keren Kalau Paul Terus abis dari Semeru Dia ngajak saya Yuk mau gak lagi Jadi gunung pertama yang saya daki bersama suami saya itu Merbabu ya Bersama beberapa suami Magelang ini ya Iya Merbabu ya Abis itu kita gunung Bromo Bromo Itu cuma tangga Istri saya hamil 8 bulan itu naik turun gitu Waduh Serius Dia ngidam Nah ini kisah nyata ini Jadi kami sore-sore Tiba-tiba istri saya Ini dalam keadaan hamil 8 bulan nih Udah mau meletus nih Meletus? Anak pertama lagi Dia bilang Aku pengen ke kawah gunung Bromo Aku bilang Apa? Kamu lihat tangganya itu Aku aja udah ngeliat aja udah capek apalagi dengan Apa? Mondisi hamil Bayi di dalamnya Enggak aku tetap mau Akhirnya saya pelan-pelan Saya naik Sampai di kawah Begitu turun udah mulai gelap Dan semua orang udah pergi kan Waduh Memang Tuhan baik sekali Kami udah turun pelan-pelan Udah makin gelap Makin gelap Makin gelap Udah gak keliatan apa-apa Tau-tau kami lihat ada suara kuda Wah ternyata ada satu orang yang ngeliat kami masih ada di atas Jadi dia jemput Oh masih ada tuh yang hamil tadi Akhirnya kami dua dorong istri saya naik ke atas kuda Nah kuda dan saya berpacu bersama Karena waktu saya mau naik Tukangnya bilang Jangan pak Kudanya gak kuat Lah saya gimana Bapak lari di samping kuda Ketepuk 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 Dan istri saya ketawa kalau mau ingat itu Karena begitu berhenti Kuda dan saya melet Lupakan itu Abis itu ada gunung gede juga Gunung gede Oke Lumayan Saya pernah sampai di atas ya Nah nanti cerita pengalamannya Tapi sebelum itu Kita simak dulu liputan berikut ini Jadi ini gara-gara Ibu yang juga Alzheimer ya Ibunya Pau ya Iya Kalau ayah? Ayah sudah almarhum Tapi waktu itu juga sempat Terdiagnosis juga Alzheimer juga Oke Nah dari mana kemudian Muncul gagasan untuk naik gunung Menggelang dana? Kita terinspirasi oleh seorang teman kita Pak Herwan Jadi Herwan ini Coba mana Pak Herwan Boleh berdiri Nah ini Oke Terima kasih Kenapa Pak Herwan ini Kenapa? Jadi saya sering ngobrol sama Herwan Dia itu sering ikut Lari maraton Di major maraton Di berbagai kota di dunia Nah ada beberapa kota Dimana dia kalau ikut itu Dia harus menggalang dana Dan dia pakai platform waktu itu Untuk menggalang dananya Nah Mendengar cerita beliau Kita berdua terinspirasi Sayang banget ya Kalau misalnya kita Mendaki jauh-jauh ke Everest Base Camp Karena ini pendakian yang besar Buat kita Tapi yang menikmati Hanya kita berdua saja Kenapa kita gak Seperti Herwan Melakukan penggalangan dana Untuk bisa Pendakian ini bermakna Ada impaknya Buat berbagai banyak orang Ya akhirnya kita kayak terinspirasi Tentang sih Dari kota belakang Mama yang kena Alzheimer Kita mau Ada gak ya Yayasan di Indonesia Yang fokus ke Alzheimer Begitu research Langsung kenal Oh ternyata ada Yayasan Alzheimer Indonesia Kita menyampaikan niat kita Oke Alzi kita ingin Menggalang dana Untuk Alzheimer Indonesia Dengan kita melakukan Pendakian ke Everest Base Camp Ya Senang banget Dari mereka Sangat menyambut Dan akhirnya kita Melakukan kerjasama tersebut Targetnya waktu itu Mau mengumpulkan dana Berapa banyak? 10.000 US Mungkin sekitar 145 juta Pada saat itu ya Pada saat itu Terus kemudian setelah selesai Berapa besar dana yang berhasil Dikumpulkan? Serap Waktu itu kan jadi 6 bulan Dari April sampai September Finishnya kita di 198 juta Berhasil mengumpulkan 198 juta Jadi melibihin target ini ya Melibihin target Nah terus dananya di Apa kan? Waktu awal kita Ngobrol dengan Alzi Kita nanya juga Kalau misalnya kita Menggalang dana ini Digunakan untuk apa? Pada prinsipnya Alzi ini Apa? Memberikan Banyak sekali hal-hal Mengenai edukasi Awareness terhadap Alzheimer Dan juga Mereka Saya barusan Ngobrol dengan Foundernya Ada satu tujuan besar Di tahun ini Ingin mendirikan Demensia Center Di Jakarta Oke Jadi itu ya Nanti jelaskan Apa kebahagiaan Yang didapatkan Dengan gerakan Pengalangan dana Melalui kegiatan Naik gunung tadi ya Kita rehat senang Pastikan Anda Masih terus bersama saya Di acara Kick Andy Kadang-kadang kita melihat Suatu masalah Punya orang tua sakit Atau ada kesulitan Dan lain-lain Tapi ternyata Begitu kita belajar Mau berbagi Pintu-pintu dibukakan Dan banyak ladang amal terjadi Jadi tadi naik Ke base campnya Everest Kemudian berhasil Menggalang dana Senilai 198 juta ya Dari target yang Harusnya 145 juta Jadi banyak sekali orang Yang mendukung Kegiatan kalian berdua Untuk naik gunung Menggalang dana Untuk Alzheimer Nah kemudian setelah itu Dengar-dengar Hubungannya Bukan cuma sekedar Menggalang dana Cuma store gitu aja Tapi setelah itu Punya hubungan yang Lebih intens ya Dengan teman-teman Di Alzheimer ya Ya Betul sekali Jadi kami terhormat sekali Setiap ada Mungkin ada kesempatan Kami berbagi cerita Itu kami diundang Dan kami jadi semakin Justru banyak berkenalan Dengan banyak orang Yang mungkin punya cerita yang sama Tapi mereka gak tahu Oh ternyata di Indonesia Punya ya Yayasan yang Punya hotline 24 jam Yang bisa kapanpun Bukan ODDnya Tapi adalah yang penting Justru yang kita kadang lupakan Itu caregivernya Orang-orang yang mendampingi Si ODD ini Kalau mau cari ODD itu orang dengan Demensia Orang dengan demensia Jadi kita banyak belajar Dan banyak bertukar informasi Dan kalau pokoknya Ada setiap kegiatan Alsih apa Yang kita bisa support Saya dan suami Kita Dengan senang hati Oke Jadi berkelanjutan ya Baik Nah disini ada D.Y. Suharyah Ya Founder dari Alzi Alzheimer Indonesia Nah D.Y Ya Bisa jelaskan secara sederhana Apa itu Alzheimer Atau demensia Alzheimer adalah Gangguan penurunan fungsi otak Yang mempengaruhi emosi Daya ingat Pengambilan keputusan Dan fungsi-fungsi otak lainnya So Alzheimer Indonesia Yang saya bangga Dan sangat salut Dengan Handikin dan Pau Kita juga Melibatkan anak muda Dan Kita Alhamdulillah Berkat Bantuan Dukungan media Media ini juga Ada 17 cabang Dan Di Indonesia Dan 5 di luar negeri Jadi Semua anak Semua anak muda Bisa melakukan Berbagai Potensinya Bisa diaktifasikan Seperti Handikin dan Pau ini Kita ingin Membentuk anak muda Yang peduli Bergerak Memberi dampak Dan sayang orang tua Singkat aja Bagaimana Atau upaya apa yang bisa dilakukan Untuk mencegah seseorang Mengalami dimensia Bagaimana cara mencegah Atau mengurangi risiko Dimensia Alzheimer Stop galau Dampaknya dapat terasa Di hari tua Kalau mau baper Atau galau Kasih deadline Dan ini Jangan dibawa perasaan Karena nantinya bisa Depresi Bisa stress Dan sebagainya Yang kedua Makan sayur buah Tiap hari Yang ketiga Olahraga minimum 30 menit sehari Naik gunung Bonus Yang keempat Selalu mengaktifasi otaknya Dengan main TTS Sudoku Reunian Gathering Poco-poco Poco-poco Line dance Yes Line dance Ngurangi risiko Untuk mengurangi risiko ya Iya Oke Terima kasih Setelah berhasil Menggalang dana Dengan naik Ke base camp Di Everest Katanya Ada Yang berubah Dalam hidup ini Ada Sesuatu yang Lebih bermakna Coba bisa cerita Apa dampak Dari kegiatan sosial Yang Suami istri ini Lakukan Satu hal yang kami syukuri Tadi Diway juga ngomong Bagus sekali Kadang-kadang kita Melihat suatu masalah Punya orang tua sakit Atau ada kesulitan Dan lain-lain Kadang-kadang kita Cuma melihat Dari satu mata Mata sisi uang Itu Susah Sedih Kita yang paling Menyedihkan Dan lain-lain Tapi ternyata Begitu kita belajar Mau berbagi Berbagi cerita Ternyata Banyak Pintu-pintu Dibukakan Dan banyak Ladang amal Terjadi Jadi saya bersyukur Jadi saya bersyukur Kami bersyukur Mama bisa datang Bisa menyaksikan kami Mana Mama Itu yang di kursi roda Oh iya Sudah bergantungan Sumpah Mama tercinta Mama juga datang ya Iya Kami bersyukur Dengan melakukan Penggalangan dana Dan kenal Semakin dekat Dengan teman-teman di ALSI Kami bertambah ilmu Dan kalau saya pribadi Saya jadi bisa memahami Kondisi Mama Dan saya semakin Dipanjangkan Sabarnya Untuk melayani Mama Yang kondisinya Seperti ini Baik Terima kasih Coba berdiri Kasih lihat dong Jangan maklum Dengan pikun Itulah slogannya ya Baik Terima kasih Handikin Paul ya Sudah berbagi cerita Ada oleh-oleh sedikit Buat Bang Andi Oleh-oleh dari Puncak Everest Peske Serius Biar ingat Sama kita terus Keren Ini foto bersejarah ini ya Bersejarah To kick Andy Jangan maklum Dengan pikun Nyindir nih Kawasnya aja Ada tulisannya begini Oh kawasnya Ada tulisan begini Baik Ini momen yang bersejarah Saya akan terima Dan saya akan Jadikan semangat Buat saya pribadi Thank you Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa ya Berikutnya Kita akan saksikan Para musisi yang spesial Anak-anak yang luar biasa Yang akan menyanyikan Satu lagu buat kita Mari kita sambut I'm Star Band Bisa kau layak Tunggu Bisa kau layak Tunggu kau lelah Berdiri Berdiri Menanti-nanti Bila aku pergi bersama Berkasihku Dan merasa gempira Dia selalu Bila aku sendiri Sediri Harkiku sungai Dan hatiku kan Bernyanyi Bernyanyi Lagu yang sungai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi I'm Start Band ini tujuh tahun yang lalu Pernah juga tampil di kick and D ya Ibu Dewi cerita apa yang membuat I'm Start Band ini spesial? Ya spesial karena mereka seluruhnya adalah penyandang autis Yang memiliki gangguan di sosialisasi, komunikasi, dan konsentrasi Tapi dengan bermusik mereka bisa mungkin mematahkan stigmanya Bahwa mereka tidak bisa bersosialisasi Mereka bisa berkomunikasi lewat musik Mereka bisa menjadi satu keluarga lewat musik Jadi mereka sangat dekat satu sama lain Ini udah berapa lama band ini terbentuk? 8 tahun dari tahun 2012 Oke, terus kemudian pernah tampil di mana aja ini? Pernah tampil di Istana Negara Pernah tampil di acara EPEC di Bali Terus di Hong Kong ikut lomba talent Mereka dapat award disana Dapat penghargaan? Ya, dapat the most voice touching award Jadi stigma bahwa anak-anak dengan autis tidak bisa sosialisasi Tidak bisa komunikasi dan miskin prestasi itu gak benar ya Karena sekarang teman-teman dengan autis ini sudah membuktikan Bahwa mereka sudah punya prestasi Bisa menghibur kita semua tadi Semua terhibur? Bu Dewi, sekali lagi pesan buat orang tua terutama Yang selama ini mungkin masih merasa bahwa Kenapa Tuhan menitipkan anak spesial ini kepada mereka Mereka tidak siap Nah, apa yang Anda ingin sampaikan kepada orang tua yang punya anak-anak dengan autis? Ya, sama seperti saya Saya seorang ibu juga Jadi awalnya pasti sedih, pasti kecewa, pasti marah Jadi tugas kita sebagai ibu, sebagai keluarga mencari di mana kekuatan mereka Nah, setelah menemukan kekuatan itu kita bantu mereka untuk menambah harga diri mereka Jadi begitu mereka bangga sama dirinya Mereka akan termotivasi untuk lebih lagi, berusaha yang lebih Dan kita tinggal mendorong, kita tinggal membantu saja Baik, terima kasih Kita berikan aplaus sekali lagi Dan saya pribadi percaya bahwa Tuhan menitipkan anak-anak spesial Hanya kepada orang tua yang spesial juga Ya Berikan aplaus untuk para orang tua spesial Coachnya juga Mas Andy, coach bandnya Mana coachnya, mana coach? Iya, coachnya di sana ya Kita berikan aplaus Terima kasih, luar biasa ya Dan tentu saja kita berikan aplaus yang meriah untuk I'm Star Band Jadi saya bilang, saya ngebatin, bahkan saya katakan dengan keras Bukan berteriak, tapi saya bicara, saya bilang, ya Allah saya bilang, saya gak menyesali Tapi kalau boleh saya bilang, kalau boleh yang ketiga gak usah deh Kalau tadi kita sudah menyaksikan bagaimana anak-anak dengan autis bermusik, menyanyi dan menghibur kita Maka kali ini saya akan mengundang sepasang suami yang juga punya cerita di balai anak-anak dengan autis Mari kita sambut Sulfikar dan Nila Mas Sulfikar, terima kasih sudah mau hadir acara Key Candy, silahkan duduk Jadi Anda berdua juga suami istri ya Saya harus ngecek betul-betul ya Jangan ketawa, iya atau tidak Sudah berapa lama menikahnya? Hampir 24 tahun Kalau pertanyaannya sama, siapa yang lebih mencintai siapa? Siapa yang lebih jatuh cinta lebih dulu? Saya duluan Semuanya laki-laki ini ya Iya dong Kita laki-laki sekali-sekali perempuan yang menyatakan cinta Nah, apa yang istimewa dari pasangan Anda masing-masing sehingga Anda memutuskan untuk Ya, aku bersedia menikah dengan dia Mulai dari Ibu Nila Orangnya berani, terus pintar Berarti sama seperti saya Pintar, punya semangat tinggi, kerja keras gitu Oke Nah Pak Zul, ngelihat Ibu Nila, apa yang membuat Anda kagum dan ingin menikah dengan Ibu Nila? Jadi waktu itu, kami masih di Australia waktu itu Ngapain di sana? Kuliah Oh kuliah Jadi dia ini sebenarnya adik teman saya Oh ini pagar makan tanah Iya Jadi pas pertama kali saya melihat dia Betul-betul ini saya katakan Pertama kali melihat dia Lihat wajahnya Terbersih di hati saya bahwa ini kan jadi istri saya saya bilang Iya Mengapa begitu? Mengapa begitu? Mungkin karena fotografik memori gitu ya Kan saya cenderung mengasosiasikan sikap dengan wajah Dan saya cenderung suka dengan wanita yang lembut Sabar Masa baru lihat saya cenderung yakin gitu Dan tipe wajahnya memang tipe wajah yang saya suka gitu Nah sebelum saya tanya Apa konteksnya dengan Saya mengundang Anda disini Dan tadi adik-adik kita dengan autis ya Nanti ceritakan Tapi sebelum itu saya ingin kita melihat liputan berikut ini Nah sekarang bisa gak cerita Bagaimana awal mulanya Anda berdua punya perhatian terhadap anak-anak dengan autis? Pada tahun 2002 itu anak kami yang kedua Rehan Iftikar didiagnosa menyandang autisma Dan pada waktu itu usia Rehan lebih kurang 16-18 bulan Lebih kurang Dan mamanya mengandung anak kami yang ketiga Jadi pada waktu itu saya sangat ketakutan Saya sangat ketakutan Dan saya bernajar Memang waktu itu baru saya yang bernajar sendiri Ini Rehan anak kedua ya? Anak kedua Kalau anak pertama? Anak pertama Falah Erfano Evan Itu Setelah karena kami fokus di Rehan Karena Evan kan kelihatannya tidak Keliatannya oke-oke lah gitu ya Baru tahu pas dia kelas 4 SD Bahwa dia menyandang ADHD Maka saya bernajar dalam hati saya Saya tidak bilang sama dia Karena saya tidak mau Namanya seorang ibu kan pasti nanti Malah tambah khawatir Kalau saya bicara tentang anak yang ketiga Jadi saya bilang Saya ngebatin Bahkan saya katakan dengan keras Bukan berteriak Tapi saya bicara Saya bilang Ya Allah Saya bilang Saya tidak menyesali Tapi kalau boleh Saya bilang Kalau boleh yang ketiga Tidak usah deh gitu Kalau yang ketiga enggak Saya bilang Maka saya bertekad akan mengeluarkan Apa yang saya keluarkan Buat Rehan Untuk anak-anak lain Yang penting Tolong jangan deh Yang ketiga Saya mengetahui Rehan itu Otistik ketika saya ikut seminar Di Banjarmasin waktu itu Ada salah satu dokter Dan psikolog yang datang gitu Mungkin Pak Andi bisa bayangkan Gimana saya lagi hamil saat itu ya 7 bulan gitu Saya nangis waktu itu Saya telepon adik saya gitu ya Terus kami ke Jakarta Kami ke Jakarta Terus kemudian mulailah itu Saya melahirkan tanggal 12 September Dan anak ketiga Mulailah dengan terapi-terapi Yang dilakukan untuk Rehan Pemeriksaan-pemeriksaan semuanya Sampai kemudian berlanjut Terus kami juga sambil memperhatikan Anak kami yang ketiga Karena saking tadi khawatirnya gitu Pak Alhamdulillah Yang ketiga tidak apa-apa Anak ketiga tidak apa-apa Sehingga dengan demikian Nasarnya dijalankan Jadi ini yang kemudian Kalau dalam proses bagian nazar itu Yang banyak keluarga tidak ketahui Banyak orang yang tidak ketahui Mengapa memiliki anak Dengan autisme Bukan sebuah joke gitu ya Tidak Saya tidak meremehkan tentu Banyak anak-anak kita Dengan masalah-masalah yang lain gitu Tapi anak dengan autisme bisa mengamuk setiap kapanpun Tidak bisa dilepas 24 jam gitu Tidak bisa berkomunikasi Ini dihadapi oleh kami yang punya support sistem yang cukup baik pun Sudah luar biasa tekanannya mental dan emosional Apalagi yang tidak Apalagi yang tidak Setelah berproses 6 tahun kami ketemu banyak orang dengan masalah ini Saya pikir kalau uang itu kita keluarkan Mungkin kita hanya bisa bantu 1-2 anak Maka kami berunding Kenapa kita tidak buat yayasan saja Jadilah Yayasan Cinta Harapan Indonesia Nah ini kegiatannya apa Yayasan ini? Kita memberikan terapi gratis Bagi keluarga yang tidak mampu Berapa anak yang pernah mendapat terapi atau bantuan Melalui Yayasan Cinta Harapan Indonesia? Kalau dari tahun 2008 akhir itu kami mulai Sampai sekarang sekitar 380-an anak Wow banyak sekali Tapi kalau saat ini yang aktif ditangani sekitar 168 anak Tata banyak Berapa orang yang terapisnya? 69 Cukup banyak ya Dan itu tersebar di 11 kota ya? Ada di Jakarta kita punya di Condet dan di Ciputat Kita juga punya di Lombok Timur Ada di Jepara, di Demak, di Madiun Bandung Barat Nanti ceritakan terapi yang Anda lakukan itu Cara menerapinya seperti apa Kemudian siapa saja yang datang ke situ Dan kemudian apakah anak-anak dengan otis ini bisa mandiri ya? Atau seberapa jauh bisa kemudian membantu Apa yang Anda lakukan bersama Yayasan dan para terapis ya? Tapi kita red sinak Ikuti terus Kick Andy Kalau tidak dilakukan di masa usia anak-anak Akan sangat berat 7 tahun lucu 14 tahun sudah gak lucu lagi 21 tahun jadi masalah besar Sub indo by broth3rmax